Oke, mencintai kamu adalah hal yang wajar. Yang gak wajar itu mencintai bapakmu. Yaaah. Yaelah enca. Oke, jadi sekarang kita mau main bareng sama pengisi acaranya. Yang tadi juga udah beberapa kali tampil. Karena sekarang kita mau masuk di permainan Mike Love. Apa-apa? Mike. Mike Love. Oh Mike ini ya. Jangan salah, ini Mike. Maksudnya Mike ya. Jadi nanti akan ada empat peserta yang harus memberikan satu kalimat lucu. Sesuai dengan kata kunci nanti yang kita kasih Kang Denny. Oke, jadi kalimatnya bebas. Bebas. Kata kuncinya dari kita, ntar mereka bikin kalimat yang lucu dari kata-kata yang kita berikan. Iya, betul banget. Coba kalau gak kita kasih contoh dulu kali ya. Contoh, oke. Aku ya. Oke. Aku mau pilih kata-kata putus. Kenapa sih? Jangan susah-susah. Putus. Gampang lah Kang Denny kan Raja Gombal ya penontonnya. Putus. Hucu tulang punggung komedi Indonesia loh. Putus. Putus cinta itu gak sakit. Yang sakit udah putus tapi masih cinta. Ya. Gitu. Ya. Ya. Penonton yang disorot langsung aduh itu gue, itu gue katanya gitu. Kita akan main sama peserta aja ya. Ya, bener-bener. Ada siapa aja yang akan main. Oke, kita mau panggil yang pertama. Ini dia. Elsa Jepasa. Ya. Asik. 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 Hahaha. Lanjut. Inyong. Cakep nyong, bagus nyong. Lanjut lagi. Mimin, Eva. Waduh. Aduh. Idi. Berikutnya. Hipsy Hoey. Tepuk tangan dong buat keempat peserta pengisi acara yang akan main games. Mike Love. Mike Love. Oke, baris-baris ya. Baris ya. Baris ke belakang ya. Nanti sesuai kebutuhan ya sembakonya ya. Iya. Mimin lucu banget loh. Kenapa sih? Kayak bayi ya. Bayi apa? Bayi T-Rex. Hahaha. Sekarang Denny mah sembarangan. Inyong sama mimin bajunya rame banget. Iya. Kayak cupang A2 ya. Berancep mulu dong. Kayak Echa no bajunya seberhana cantik. Cantik. Iya aku bingung deh kan kalau orang-orang bilangnya Echa lucu. Kalau aku mah gak biasa dibilang lucu. Cantik. Oh biasa cantik. Iya tebalik Echa kali yang lucu. Nggak, Hipsy ini yang lucu. Hipsy tuh. Tuh pake jazz. Petih lu dimane. Hipsy sihat sih. Alhamdulillah main game ya. Main game ayo siap. Baik sekarang kita akan mulai. Kita akan ngasih satu kata buat kalian. Oke. Kalian bikin kalimat atau apa bebas. Dari satu kata yang kita berikan. Kenapa tau bulet sih? Belum. Dadakan. Dadakan. Lu udah gantan tadi. Kata yang pertama adalah cinta. Cinta. Mencintai kamu adalah hal yang wajar. Yang gak wajar itu mencintai bapakmu. Yaelah Echa. Yang gak apa-apa kali kalau suka sama yang lebih tua mah ya kan. Nah ini bapaknya. Yang tua, yang tua. Katanya adalah interpelasi. Sama, sama. Gak capek. Cinta, cinta. Cinta itu kayak hukuman mati. Kalo gak ditembak ya digantung. Mimin, cinta. Jangan terlalu percaya lah sama cinta. Masih pacaran bilangnya kamu yang terbaik. Udah putus bilangnya kamu terlalu baik. MZ, cinta. Cinta. Kalo ngomongin cinta udah pasti saya cinta GTV. Karena. Karena. Blast Loss. Cinta. Bikin kalimat lucu, bukan nyari kerja ya. Karena saya yakin GTV ini memiliki acara yang ratingnya tinggi-tinggi. Oke. Gertul ya. Setinggi harga beras kita sekarang. Waduh. Dia mah pinggir jurang nih. Bicandanya. Oke. Kita ganti sekarang kata yang kedua. Kata yang kedua adalah. Keluarga. Keluarga. Oke. Di keluarga aku tuh udah lengkap. Bentar ada papa, mama, kakak. Eh kurang satu kayaknya. Suami. Kamu mau jadi suami aku gak? Eca. Dikasih kata-kata malah nyari kerja. Berikutnya. Keluarga. Sedih dia kan gak ada keluarga. Scooby Doo. Ayo Scooby Doo. Ayo nyong. Keluarga nyong. Untuk membangun sebuah rumah itu perlu tangga. Ya masih direcokin aja bibir gue katanya mancung. Membangun rumah tangga itu perlu tangga dan rumah. Jika kita udah punya keduanya. Maukah berumah tangga denganku? Woi. Lo kenapa ngeliat ke gue? Eca di belakang. Ngeliat ke gue. Ngeliat ke gue. Ngeliat ke gue. Kayaknya ini manis. Iya. Inyong ngeliat ke gue gue berasa mau dibegal. Min keluarga Min. Gue kemarin gak bisa tidur begadang. Kenapa? Karena di depan rumah gue berisik ada kucing berantem. Mau gue pisahin takut masalah keluarga. Dulu kali Min. Perasaan lucu ya? Lucu-lucu. Lucu-lucu. Kucing berantem masalah keluarga itu lucu loh. Terakhir kucing gue berantem masalah hak waris. Keluarga. Keluarga ya. Saya ayah Kang. Wah keren. Sebagai seorang ayah itu selalu ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Betul. Makanya kalau ayah itu pengen anaknya lulus terbaik di kuliahnya. Ada juga yang pengen anaknya itu dapet keluarga yang bahagia. Bener. Ada juga yang ayahnya pengen anaknya jadi calon wakil ketua kelas. Tentang-tentang. I'm sick dari tadi. I'm sick. I'm sick. I'm sick. Tahan sih sama si. Saya juga takut kok. Tenang. Ayo Ica lagi Ica. Ayo kembalang. Kasih kata dong dari Vega. Kata ketiga. Idola. Oke idola, aku sama kamu tuh sebenarnya cocok, sama-sama mengidolakan sosok yang semangat dan berjiwa kepemimpinan. Kalau kamu mengidolakan papa kamu, aku mengidolakan kamu. Inyong. Ya Ica, terima kasih ya Ica. Eh apaan? Kan bukan lu yang diidolakan. Inyong, katanya adalah terstruktur, sistematis, dan masif. Susah kan. Susah. Kasian dia. Dia tahu kata cendol aja tadi pagi kan. Inyong. Dan dekat-dekat, ntar mai ketelun. Waktu saya kecil, saya punya banyak banget idola cilik. Lah emang pernah dia kecil? Lu lahir langsung SMP. Tapi kan badan saya cep, kecil. Waktu saya kecil, saya banyak banget idola cilik. Contohnya kayak, pada usbini, adul sama ucok baba. Itu bukan, itu mah, itu mah, itu mah, itu mas asetan yang tadi disebut. Mimin, idola Min. Idola. Tadinya gue mau tutup akun Instagram gue. Kenapa? Tapi takutnya laki-laki pada kehilangan sosok idolanya. Yeay! Terima kasih. Terima kasih.